Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video pembelajaran Topian Namudin channel video kali ini kita masih membahas fungsi logika yaitu fungsi multi-ip tadi sini untuk video kali ini kita akan mencoba membahas multi-ip yang dimana multi-ip ini tipnya lebih dari satu ya Nah taunya dari mana fungsi tersebut menggunakan multi-ip dan sini bisa kita lihat dari keterangannya ada jika nilai praktek lebih besar sama dengan 85 maka dia dinyatakan sangat baik jika nilai praktek lebih besar sama dengan 70 maka baik dan yang ketiga jika nilai praktek lebih kecil dari 69 maka hasilnya kurangkan sini bisa kita lihat di sini ada tiga poinnya jika ada tiga kan sini kita juga bisa tahu bahwa rumus untuk mengisi hasil predikat ini 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 tipnya lebih dari satu gimana cara untuk mengisinya menggunakan fungsi multi-ip terbiasa kita ketik sama dengan untuk mendapatkan hasilnya nanti selanjutnya kita ketik jika kita klik nilai praktek ya di sini untuk nilai prakteknya saya posisi ada di D5 nanti sesuaikan dengan posisi ada nanti untuk mengetik klik nilai prakteknya saya ada di D5 nanti sesuaikan dengan kondisi yang ada di aplikasi pengolah anda masing-masing nah sini D5 selanjutnya disini ada ketentuannya lebih besar sama dengan 85 selanjutnya kutip 2 nah untuk tanda pemisah ini ada sebagian komputer yang menggunakan koma ya tapi tergantungan settingan komputer anda masing-masing akan menggunakan koma ataupun titik koma sebelum saya settingannya menggunakan titik koma saya akan menggunakan titik koma nah selanjutnya hasil yang pertama disini disebutkan sangat baik nah untuk dimiklosep pengolah kata untuk menggunakan rumus yang berupa teks ini wajib ujung kiri dan kanannya menggunakan tanda kutip 2 yang 2 langsung ya kalau satu-satu nanti remusnya tidak akan jalan selanjutnya kita tulis sangat baik kita tulis tutup selanjutnya kita gunakan lengket titik koma kita ketik if masih di posisi D5 kita klik D5 disini ketentuannya lebih besar sama dengan masih sama ini patokannya 70 kita klik D5 klik D5 lagi klik D5 maaf selanjutnya klik D2 keterangannya baik kita klik D5 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 masih sama posisinya di D5 dikarenakan ada fungsi if untuk menentukan kalau nilai tersebut sesuai dengan ketentuan yang kita sesuaikan di penduduk ini disini yang ketiga disini lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan nah kalau kalau multi if untuk kurung tutupnya disini kalian wajib menggunakan 3 kenapa 3 untuk mewakili 1 if oke ini rumusnya kalau sudah beres semua kita coba di enter untuk melihat hasilnya apakah rumus kita yang sudah kita ketik ini betul salah nah hasilnya kurang nah kalau kita lihat untuk nilai praktek disini nilai prakteknya 6 8 kalau kita lihat disini kelihatan di bawah 6 9 nah disini 6 8 berarti hasilnya pulang berarti ini sudah betul rumus yang kita ketik disini nah untuk mengisi kolom-kolom yang bawahnya kita tidak perlu repot-repot untuk mengisi manual nah cara yang paling cepat nah disini kita langsung tarik di ujung sebelah kanan bawah disini ada panah berwarna tanda plus warna hitam kita tahan kita drag ataupun tarik ke bawah nanti ini akan otomatis terisi dengan sendirinya ya tidak perlu repot-repot untuk mengisi satu tabel ataupun kolom yang kosongnya nah ini ini otomatis akan muncul hasilnya nah beginilah cara untuk mengisi tabel ataupun untuk mencari hasil pedikat menggunakan tumus mutip nah sekian dulu video pembelajaran kali ini saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih